selamat malam berjumpa kembali bersama saya Wong Gandeng Saantonyo mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten youtube ya mbak mas aku punya mau nanya gini aku bingung banget ya hari ini itu aku itu harus jujim kan terus terus tapi kan posisi dokumen aku nolong semua aku tak pinjam uang gitu loh lah terus maksudnya aku mau ambil tapi besok aku bingung banget gimana gitu loh bingung gak punya duit untuk nebus bukan besok baru ada uang ya terus nasibku gimana gitu loh maksudnya langkah apa yang harus aku kan hari ini terakhir gitu loh maksudnya gitu ya sampe ngambilnya besok pinjam majikan loh pinjam majikan ya besok aku udah coba tapi gak dikasih oh lihat terus biya ya maksudnya masa harus pinjam saya enggak enggak saya bukan pertanyaanku kayak gitu mas pertanyaanku cuma satu misalkan aku besok melakukan jujim itu tetap ada masalah kan maksudnya gimana maksudnya aku kan gak tau gak pernah gitu loh gak gak ngerti ya ya gak apa-apa ya sampe ambil besok terus sampe jujimnya besok gak jujim hari ini nanti kalau ditanya-tanya ya jawab aja terus maksudnya aku harus ada denda gitu gak maksudnya takut bawa uang lebih apa gimana gitu loh ya bawa secukupnya aja lah ngomci wong ngomci aku gak ngerti tim yong gitu aja loh jawab aja gak tau gak tau aja gak tau gimana ya kalau nanti dia ada masalah kamu kenapa kok jujimnya harusnya kemarin kok baru hari ini gini-gini wah aku gak tau aku kelupaan gitu aja aku tau-tau udah harusnya kemarin aku taunya sekarang makanya sekarang aku baru jujim gimana ada masalah kah aku gak ngerti loh gimana gitu aja loh kalau sama emigrasi ditanyain ABCDEFGHIC jawab aja gitu lebih baik jujur gak aku takut aku baru jadi bingung maksudnya aku harus ngomong jujur misalkan dijawab tanya ABC kayak gitu apa gimana kan aku udah ngomong aku takut aku kelupaan aku gak ngerti bagaimana ini aku harus bagaimana kalau aku salah aku harus kayak gimana seperti apa kan gitu aja tuh oh kayak gitu ya biar gak repot gak usah takut ngomong sampai nanti salah kok sampai lu salah gak diterima paspor iya aku salah aku nolong temen salah iya ya wis gak apa-apa dijawab kayak gitu boleh oke yaudah judking aja om bisanya besok ya besok judking habis keambil paspornya habis gimana lagi sampe tanyanya saya sudah detik detik terakhir aku bingung ya saking bingungnya ya nanya lah maka dari kembali mau tanya kayak gimana gitu ya gak kayak gimana ya orang kalau salah ya harus membayar kesalahannya kan udah gitu iya iya gak perlu takut gak perlu bingung gak perlu khawatir ya sudah resikonya kalau gak adain paspor ya begitu dan saya kasih tau lagi sama-sama aku aku gak ngerti alasannya sampe bantu temen bantu siapapun bantu apapun aku gak 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 maksudnya itu bukan urusan saya gitu loh saya gak mau tanya banyak orang mau digadein paspornya kalau tahu masa judkingnya dan tahu visanya semuanya semakin mepet mereka semakin ngasih duit itu prinsip paham gak jadi kalau dilihat paspornya sampe udah mau mati mau ekstren visa dan semuanya itu justru ya justru tukang yang minjemin duit itu bukan malah mundur malah berani malah dikasih nah anaknya yang bayar itu tidak dapat momentum mengembalikan secara pasti dan tidak dihitung dapat duitnya tanggal berapa jadi sebenarnya manajemennya yang keliru bukan rentenirnya manajemennya adalah kalian yang manajemennya keliru kalau rentenir udah dia bisa menghitung mana yang yang akan cepat dia kasih dan mana yang gak dia kasih selama paspor yang dikasih cepat akan dia kasih karena dengan tidak adanya paspor kita itu kalian itu pasti kebingungan pasti mumet pasti semua karena paspor itu salah satu bagian dari nyawa kita tinggal di Hongkong selain KTP tapi ya sudah gak apa-apa hal-hal seperti ini sekali lagi orang yang selalu telepon aku gak ngerti aku dibohongin temen aku semuanya gini-gini gini-gini ya saya kan boleh percaya apa yang dia omongkan boleh juga gak percaya dong kan boleh begitu karena sekali lagi kalau saya percaya saya juga bisa bagian dari orang yang ikut apa ya gak gak mau mikir tapi kalau bilang saya gak percaya orang curhat kok orang butuh dikuatkan batinnya kok tapi kan permasalahan itu gak ada paspor itu ya siapa siapa-siapa aja kan pasti tahu bahwa ketika itu digadein terus menganggap gak ada solusi akhirnya paspor lah yang dijadikan solusi akhirnya kerepotan sendiri kerepotan sendiri terus bingung nah kita jawabnya harus gimana mbak ya sudah dihadepin aja besok jutgingnya bisa besok diambil ya sudah besok aja udah gak ada jalan lain lagi ibaratnya kalau kita kejebur sumur yaudah teriak-teriak kalau ada orang yang denger ngelempar tali ya oke kalau gak ada yang denger ya berusaha naik sendiri dari sumur tersebut dong orang yang kan sudah tahu bahwa sumur itu dalam ada airnya apa enggak kita nekat nyebur ya sudah ya enggak iya betul gak apa-apa jadi sekali lagi saya juga menyampaikan sama-sampaian sudah gak perlu khawatir gak perlu bingung gak takut sudah hadepi aja terus minta sama Gustiala aja untuk memberikan kekuatan sama-sampaian bismillah masalah nah giliran orang punya masalah giliran orang problem balik lagi ke Tuhan kan minta tolong sama Tuhan kan kayak gitu tuh ya kan saya sama manusia gak bisa nolong saya cuma bisa ngasih semangat sampaian bahwa gak akan dipenjara gak akan sebagai catatan kriminal misalnya cuma kelalaian gitu tinggal ngomong woy muisi sorry minta maaf aku lo gak ngerti aku gak paham kayak gini peraturan-peraturan timyong bagaimana timah kem timah gimana ini saya aku bisa dibantu gak kalau dia nanyain lah ABCD blablabla supra-pura begitu aja mbak gimana sama-meng ngomong sama-meng ngutang sama-meng ngomong paspore sama-sama gadiin malah kena masalah sama-meng oh iya iya mas berarti ini aku kan belum tau pertama itu kemana ya mas maksudnya aku kan belum gak tau jalannya rute ke makau gitu loh ya sudah sampai kalau mau naik bis ya naik bis tanya kikip ya mbak kalau sampai tanya ke saya rute aku ngasih tau sampai bisa membayangkan apa enggak gitu loh nanti takutnya saya ngasih tau sampai bayanginannya juga gak bisa sama aja bohong gitu loh bener gak sampai tinggal di hongkong berapa puluh tahun saya tanya apa baru dua hari tiga hari enggak enggak puluhan tahun berapa baru mau tiga tahun tiga tahun ke makau aja gak tau mbak enggak aku gak gak tau sama sekali aku gak pernah libur jarang libur ribuku satu bulan satu kali sama enggak pernah libur kenapa kok paspornya juga sampai digadein jadi sama en ini ceritanya ceritanya panjang lah saya kalau cerita ya ada yang percaya kan ada ada yang percaya kalau cerita itu ya panjang lah intinya bukan aku yang pakai aku nolong temen gitu iya makanya sampai diperalat karena sampai enggak pernah libur sampai dibaik-baikin tau-tau dia minta dia minta keluarganya kecelakaan anaknya sakit lah apa butuh duit bener bener kayak gitu ya sudah itu modus-modusnya mereka pasti dia kerja di sini udah 15 tahun sedangkan aku baru belum ya baik sangat lah pertamanya baik iya itu modus oke gak perlu sampai ceritain sampai nanti tambah nangis udah tutup itu semuanya saya saya memohon maaf saya tidak ingin mengungkit masa masa penderitaannya sampai itu karena penderitaan itu sudah sering dan saya sekali lagi tidak ingin menjadi seseorang yang tidak berempati kepada sampean atau yang apatis tapi saya justru oke diterima itu semuanya bagian dari kesalahan sampai kerja di Hongkong berteman dengan orang yang salah nanti biar suatu ketika suatu saat nanti Gustiala itu memberikan balasan yang baik buat sampean rezekinya dilancarkan nah sekarang kalau sampean baru bisa ngambil besok ya sudah besok diambil besok berangkat judking kalau lewat makau sampean bisa ke MTR Sungwan ada tulisannya makau ferry pier atau makau ferry sampean ikuti aja langkah itu kalau gak salah exitnya D kalau apa kalau gak salah D apa E yang itu ke Makau terus sampean bisa naik kapal sampai Makau masuk ke Makau yaudah tunggu sampai sore habis itu balik lagi nongkrong-nongkrong disitu juga gak apa-apa nanti baru naik kapal lagi mau balik lagi ke Hongkong Sungwan misalkan besok aku ada yang gak ngerti boleh aku telepon lagi ya telepon aja tapi kalau seandainya gak keangkat jangan marah tapi sampean berjuang dan berusaha lah sendiri sampean kan bisa ngomong sampean kan bisa nanya aku gak bisa bahasa sini ya terus sampean kalau gak bisa gak bahasa sini aku tuh harus kayak gimana Mbak menjelaskan kesampaian maksudnya bahasa cuma yang kuasai itu Inggris gitu loh ya gak apa-apa terserah mau bahasa Inggris mau bahasa apa sampean melihat tanda tadi exit mana yang menuju Makau sampean ikuti jalannya terus tanya sorry if I want to go to Makau where is the periphery and buy the ticket kan kayak gitu tuh halo iya mas makasih banget ya jadi makanya gak usah panik gak usah bingung ya sampean harus bisa ngadepin sendiri oke semangat ya pasti nanti sungwan cari exitnya Madaw Veripir Makau Veripir udah diikuti jalannya petunjuk di di Hongkong itu fongping gampang penak tinggal kitanya mau berjuang apa enggak gitu ya iya makasih ya mas semangat ya iya iya makasih yang cepat naik kapal kalau naik bis terlalu jauh menceritakannya juga terlalu jauh nanti iya iya sampe tak ceritain sungguhan kayak gitu masih bingung aku gak tau mana-mana pemenet tak ceritain bis iya ya makasih ya mas ya oke sehat selalu mbak yuk iya makasih oke bye bye gimana ya bener-bener modus ditipu itu karena keluguan dan kepolosan ya pertama kali dia baik banget ini loh teman-teman jadi untuk memberantas itu semuanya itu harus kayak gimana gitu loh ya ya kan dia gak pernah libur opomatis dimangsa sendiri sama temennya sendiri dimangsa sendiri sama bestinya ini yang sudah sangat sering terjadi makanya kadang-kadang kita itu mau tidak berempati gitu kan tapi dianya juga susah giliran dia juga mau berjuang mau tanya mungkin dia kecewa tanya keras seperti itu ya saya jawabannya seperti ini ya memang harus dikuatin ya jadi saya gak ingin berlarut berlarut kepada penderitaannya dia tapi wake up saatnya kita bangun kita sadar ya sudah kesalahan itu udah kita lakukan kita harus bayar kesalahan itu sudah jadi menjadikan jauh lebih kuat kalau mbaknya udah mulai mau nangis lagi dan kalau orang yang udah ngeluh kayak gitu itu biasanya udah mau nuangin tangisnya gitu saya pun ya piye bantuin saya ngomong saya gak tau jalannya ladu jadi ini ya serba repot ya teman-teman dia udah nyampe di hongkong dan dia udah 3 tahun gak pernah libur-liburnya cuma 1 kali bertemannya dengan yang salah pula kan nah ini loh tolong sekali lagi dalam memilih teman guys ya semuanya harus tontonin konten-konten supaya perlahan-lahan bisa paham kalau memang tidak benar-benar punya waktu untuk berteman dengan teman yang benar karena benar-benar disini tuh bisa tega banget ya hari-hari ini juga saya itu mikir gitu kadang-kadang kalau udah diceritain nangis saya pinginnya yaudah cut off udah gak perlu dibahas lagi itu sesuatu yang salah besok dibayar gitu loh ya teman-teman semuanya saya gak ingin ikut berlalu dalam sebuah kesedihan saya justru kalau bisa membuat konten untuk membuat kalian bangkit wake up bangun dan sadar jangan terlalu merenungin dan meratapi nasib-nasib ketidak mengertian kita ketidakpahaman kita saya tidak ingin menyalahkan kalian dalam kasus-kasus yang seperti ini saya ingin menyampaikan saya tidak akan mempersalahkan siapapun di muka dan dunia ini tapi segala sesuatu itu menimpa kita itu karena cara berpikir kita kita sangat lugu dan polos sehingga kita gak ngerti teman yang tulus dan teman yang modus itu bagaimana jadi itu jadi banyak sekali ya tapi saya gak apa-apa saya gak akan pernah capek dalam membuat konten terus 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 walaupun sebenarnya yang nonton saya juga gak terlalu banyak it's okay fine gak apa-apa perlahan berjalannya waktu ataupun saya juga tidak harus bertanggung jawab dengan apapun yang teman-teman perbuat semuanya sesuai dengan pemikiran kan seperti itu jadi kembali lagi bahwa setiap buah buah apa yang kita lakukan itu selalu akan ada baik itu baik ataupun hal yang buruk kalau hari ini kita tertimpa hal yang buruk anggap adalah kita membayar hal-hal yang buruk yang dulu pernah kita lakukan kalau hari ini kita menerima hal yang baik itu karena dulu kita banyak menerima hal yang buruk dan itu bukan salah kita akhirnya di hari-hari ini kita dibalas kebaikannya so simple aja dalam hidup boleh teman-teman nangis boleh bersedih ya gak apa-apa itu ungkapan isi hati setelah itu cuci muka balik dan harus bangun lagi bangkit lagi dan sadar sekarang kita ada dimana dan kita harus ngapain mau gak mau harus berjuang sendiri saya ngerti ya hal semacam ini itu mungkin untuk yang lain menganggap bahwa ini urusan sepele tapi bagi mbak yang tadi kalau orang gak tahu ya gak tahu gak ngerti sunguan ya gak ngerti sunguan gak ngerti naik MTR ya gak ngerti tapi kalau gak kita paksa mbaknya untuk berjuang dan berusaha untuk jalan bertanya ya terus piye gitu gak gak ada yang salah tapi teman-teman bener di Hongkong teman-teman harus banyak-banyak belajar banyak melihat situasi keadaan dan kondisi banyak sekali teman-teman yang diperalat oleh temannya bestinya apanya pinjem duit ya itu aja ya teman-teman tetap semangat tetap sehat berkumpul dengan orang-orang yang memberikan nilai positif buat kalian ya ya kan kalau ada janji manis mulut-mulut dan apapun itu please please janji-janji manis yang mulut-mulut itu is nonsense oke keep stay tune di youtube channel and see you next video bye-bye selamat menikmati selamat menikmati